Intro Mengawali acara hari ini Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Temanya yaitu perang dosen wali dalam meningkatkan soft skill Jadi ini termasuk soft skill yang sebetulnya kita juga ingin lihat setelah 4 tahun itu bagaimana Ibu dan Bapak mendampingi mahasiswa-mahasiswa baru Nah apakah sesuai dengan target-target yang ada Dan juga apa saja nanti yang tertutupnya akan disampaikan oleh Bapak Bani Foundation ini Ini adalah foundation yang dikelapa yang untuk memang memberikan pelatihan atau nudu-nudu Yang pertama ITP ITP ini yang kedua terisakti Kasih aplaus untuk Bapak Bani Foundation Jadi terima kasih Langkah pertama yang dilakukan beliau adalah Memanggil para dosen seperti Bapak Ibu Yang paling jagup bidang entrepreneurship Pak Bu, tolong buatkan saya kurikulum Yang terkini Yang cocok untuk anak-anak muda Jadi gak seperti kita jaman belajarnya kita Jadi betul-betul anak-anak punya meals Yang baru-baru masuk kuliah Yang very learner-centered Yang very engaging Yang mereka tuh akan seluruh belajarnya Jadi oleh si Bapak Ibu dosen dibuatlah satu kurikulum Kurikulum ini kemudian diberikan kepada teman-teman Sama CEO sukses di dunia Tolong ya Pak Bu, tolong CEO periksa Apakah benar kalau bahan kurikulum ini kita ajarkan kepada anak-anak muda kita Mereka bisa menjadi agama penuh sukses seperti kita Wah sama teman-teman CEO di preside-preside mereka kasih catatan Dikembalikanlah kepada dosen, diperbaiki Itu yang kemudian menjadi kurikulum yang kita sebut kurikulum learnwise Yang kemudian diajarkan kepada universitas-universitas oleh para Bapak Ibu dosen Dan tujuan kita kan jangan sampai anak-anak ini seumur hidupnya hanya di bawah kuliah Justru kita menyiapkan mereka untuk belajar Dan sekarang ini mereka pilihannya dan yang terus itu macem-macem Sebagai wakil kelas kita pun agak cukup bertanggung jawab Tapi siapa lagi yang bisa membantu anak-anak kita kecuali Orang tua pun belum tentu Masuk sebagai mahasiswa Masuk sebagai mahasiswa Tentu sudah di-invite ibu Mbak Rika bisa menurut Kalau tadi Bapak Ibu bisa masuk gara-gara di-invite oleh Pak Yusuf kan Tapi kalau Bapak Ibu harus meng-invite mahasiswa Sementara Bapak Ibu ada 50 mahasiswa misalkan Di-invite satu persatu itu lumayan repotkan Jadi untuk Bapak Ibu memasukkan masing-masing pekerjaan pras ibu Bapak itu tidak usah di-invite Mereka bisa masuk sendiri Dengan memasukkan kode yang tadi UTSI 5770 Jadi kalau Bapak Ibu infokan terdapat kepada mahasiswa Bapak Ibu adalah Kode yang tadi UTSI 5770 Dimasukkan ke sini Kemudian mereka bisa membuat password sama persis seperti Bapak Ibu lakukan tadi Masukannya bebas bisa angka semua Semua bisa berhubungan apa dan berhubung Bapak Ibu bisa berhubungan apa dan berhubungan apa Tidak, tidak usah, tidak usah, tidak usah tercatat Tapi yang jelas melalui bahwa saya sudah saya sampai ke Bapak Ibu Kalau nanti ada berat teknis atau berat seperti ini Silahkan saja jangan berhubung Bahkan perasaan pun siap untuk datu mengenai Bapak Ibu dari kelas Kalau ada mahasiswa masuk ke dalam sisi Terima kasih Terima kasih